Halo guys, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Kepoin Techno berbagi tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari oke buat kamu yang kepikiran untuk ngejual iPhone ya entah karena mau upgrade atau juga karena mau ganti smartphone lain di video ini saya bakal bagikan 7 hal yang wajib banget kamu lakukan sebelum menjual iPhone kamu tujuannya supaya sebagai penjual data kamu aman kemudian kamu juga gak repot karena dikontak oleh pembeli terus dan sebagai pembeli supaya gak kesulitan karena kena activation lock atau permasalahan yang lainnya oke hal pertama yang wajib banget buat kamu lakukan adalah backup ini juga penting banget ya terutama buat kamu yang pengen ganti iPhone baru atau upgrade iPhone karena dengan backup ini maka nantinya kamu bisa restore data dengan mudah kontak bakal langsung ke restore kemudian chat, message dan yang lainnya juga bakal langsung ke restore dan backup juga penting meskipun kamu mau ganti ke smartphone lain karena mungkin ada data penting di dalamnya dan suatu saat kamu pengen akses kamu punya data backupnya dan untuk backup ini guys kamu bisa lakukan dengan dua cara yang pertama kamu bisa lakukan secara lokal ya melalui iTunes backup dan yang kedua kamu bisa melakukan secara online melalui iCloud backup untuk backup lokal ini kamu bisa buka iTunes kemudian klik icon iPhone ya lalu pilih disk komputer untuk backup lokal dan kemudian klik backup now dengan begini file backup bakal disimpan di komputer kamu ya dan bisa kamu akses sewaktu-waktu kamu membutuhkannya dan yang kedua kamu bisa backup juga secara online dan untuk backup online ke iCloud ini kamu bisa lakukan melalui settings kemudian tap aja nama lalu iCloud kemudian iCloud backup dan pilih backup now jadi step satu ini penting banget guys jangan sampai kamu udah reset iPhone-nya atau udah jual iPhone-nya tetapi kamu lupa belum melakukan backup oke sekarang kita lanjut ke step yang kedua ini adalah lakukan unpair jadi kalau iPhone kamu masih terkoneksi dengan Apple Watch misalnya kamu bisa ampere aja supaya nggak terkoneksi lagi dan sekarang lanjut kita ke step yang ketiga yaitu matikan fitur Find My iPhone jadi Find My iPhone ini kalau kamu lupa matikan ya ini bakal bikin pemilik baru harus melakukan aktifasi atau kena lock activation ya jadi daripada kamu repot-repot di kontak pembeli yang kena activation lock kamu bisa matikan aja melalui settings tap name kemudian pilih iCloud pilih Find My iPhone dan ubah ke posisi off sebenarnya fitur Find My iPhone ini bakal otomatis mati kalau kamu reset iPhone-nya tetapi just in case aja jaga-jaga ya kamu bisa matikan secara manual dengan cara ini dan oke sekarang kita lanjut ke hal yang keempat yang wajib kamu lakukan ini penting banget kalau kamu beralih dari iPhone ke smartphone yang lain ya dan sebelum jual iPhone kamu harus melakukan deregister iMessage ini penting kenapa? karena supaya kalau ada teman-teman kamu yang pakai iPhone dan mengirim SMS ya ini masuknya nggak nyangkut di iMessage tetapi langsung masuk ke SMS dan untuk deregister iMessage ini kamu bisa langsung melalui settings message dan turn off iMessage kamu juga bisa deregister iMessage ini secara online melalui form yang linknya udah saya sertakan di deskripsi video ini guys tetapi ingat ya sekali lagi jangan lakukan deregister iMessage kalau kamu masih berencana untuk upgrade atau pindah ke iPhone yang lainnya oke sekarang kita lanjut ke step yang kelima ini adalah sign out iCloud ini penting supaya iPhone yang kamu jual nggak lagi connect ke akun iCloud kamu untuk sign out iCloud kamu bisa melakukannya melalui settings tap nama kemudian scroll down dan tap menu sign out oke kalau semua step tadi udah kamu lakukan guys sekarang saatnya untuk wipe iPhone kamu jadi wipe ini adalah factory reset ya jadi semua data kemudian foto settings dan pengaturan yang ada di iPhone bakal hilang dan iPhone bakal kembali seperti baru lagi kamu bisa reset iPhone melalui settings general reset dan pilih erase all content and settings dengan begini iPhone yang bakal kamu jual bakal seperti baru lagi data kamu udah hilang disitu dan aman nggak bisa diintip oleh pemilik barunya oke sekarang tinggal ke langkah yang ketujuh ini adalah menyiapkan segala aksesorisnya ya mulai dari boxnya kemudian earphone kemudian charger dan letakkan dengan rapi di boxnya seperti sedia kalah ya seperti saat kamu masih baru beli dan iPhone sudah siap untuk diberikan kepada pemilik barunya oke guys itu tadi ya 7 hal yang wajib banget kamu lakukan sebelum menjual iPhone kamu semoga aja bermanfaat dan saya Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu ya jangan lupa subscribe biar nggak aku dead sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok